Oke, apa bedanya antara belajar gratisan dengan mental gratisan? Kalau belajar gratisan adalah kamu belajar secara gratis, secara mandiri dari berbagai sumber yang kamu bisa entah itu offline, entah itu online, entah itu pengalaman orang lain dan sebagainya. Kan kamu akan belajar pengalaman itu sendiri dan mengalami namanya trial and error. Trial and error itu adalah mencoba dan mengevaluasi apakah hasilnya itu berhasil atau tidak. Kamu mencari pola, kamu mencari sistem sendiri dan biasanya dalam jangka waktu yang relatif lama antara 2, 3, sampai 5 tahun atau bahkan lebih. Nah, sedangkan kalau mental gratisan adalah orang-orang yang selalu ingin mendapatkan segala sesuatu khususnya ilmu itu secara gratis. Secara gratis itu adalah dia pengen ilmu lebih pada hal-hal sesuatu yang premium, pada hal-hal sesuatu yang berbayar, pada hal-hal sesuatu yang teknikal, sesuatu yang metode, sistem, pola, dan sebagainya. Saya cuma memberitahukan kepada kamu bahwa mereka yang sudah menguasai ilmu kenapa mencas sedemikian rupa dengan bayaran, dengan harga, dengan nilai, dan sebagainya. Itu sebagai pengganti pengalaman mereka bertahun-tahun lamanya. Sebagai pengganti kegagalan-kegagalan mereka sehingga kamu itu dapat langsung mendapatkan formula, mendapatkan sistem, mendapatkan satu metode yang bisa langsung dipraktekan. Enggak usah nyoba lagi kegagalannya, enggak usah nyoba trial and error, enggak usah nyoba dalam jangka waktu yang lama. Kamu tinggal mempraktekan, menyempurnakan, lalu mendapatkan hasilnya yang relatif lebih pendek. Nah, mental-mental gratisan ini selalu meminta segala macam hal secara gratis untuk hal-hal yang berbayar. Berbeda dengan belajar gratisan. Belajar gratisan adalah belajar kepada siapapun, atau kelas siapapun, atau pelatihan siapapun, atau seminar siapapun yang memang gratis. Silahkan ikuti, ambil ilmunya, walaupun itu ilmu kulit, ilmu daging sedikit, dan sebagainya. Ambil aja, yang penting gratisan. Tapi kalau mental gratisan adalah dia meminta gratis kepada hal-hal yang berbayar, kepada hal-hal inti, dan sebagainya. Nah, luar biasanya kalau orang-orang yang dengan mental gratisan ini, biasanya, kalaupun dikasih ilmunya gratis, kalaupun dicari caranya gratis, biasanya mereka tidak dibayar. Kenapa? Hukum karma berjalan karena alam semesta itu adil. Lu dapat yang mau berbayar aja maunya gratisan, sedangkan lu ngeaplikasiin ilmunya, mempraktikan ilmunya, mana bisa dibayar, kan gitu. Semoga kamu paham ya.